Yang lebih berbahaya teman-teman adalah ada 272 kepala daerah yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Kan itu faktanya. Sekarang sudah 60 atau sudah 80 kepala daerah yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai pejabat sementara. Saya tunjukkan bahayanya. Yang pertama, kalau dia disebut sementara 2 minggu oke, 2 bulan oke. Ini 2,5 tahun. Artinya separuh dari tahun pemilu. Pemilu kita 5 tahun. Setengah tahun, 272 kepala daerah itu tidak mengikuti prinsip pemilihan umum. Padahal konstitusi kita, pasal 1 ayat 2 mengatakan, Kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang terjadi adalah, pemimpin-pemimpin ini tidak dipilih oleh kedaulatan rakyat, tapi oleh kedaulatan presiden. Jadi Indonesia sekarang, prinsipnya kedaulatan presiden, bukan kedaulatan rakyat. Harusnya kalau di negara berada, sudah di-impeach Presiden Jokowi itu. Karena dia sudah melanggar konstitusi pasal 1 ayat 2. Pasal berikutnya mengatakan bahwa, semua pemimpin publik harus dipilih secara demokratis. Jelas perbatim di dalam konstitusi. Dipilih demokratis atau dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh presiden. Itu bahayanya tuh. Ya kita lagi kampanye bahwa presiden bisa di-impeach. Dimana buktinya, di Peru kemarin, seminggu lalu, presiden melakukan hal yang sama. Melanggar konstitusi. Akibatnya dia ditangkap polisi. Presiden Peru ditangkap polisi. Waktu ditanya kepada polisi, Anda menangkap presiden? Enggak. Saya enggak menangkap presiden. Saya menangkap pelanggar konstitusi. Jelas dalihnya tuh. Anda lihat sekarang. 80 pejabat sudah diangkat oleh presiden selama 2,5 tahun. Artinya sampai 2024 selesai. Sampai pemilu selesai. Coba Anda perhatikan. 80 jabatan kepala daerah itu, kalau dikonversi di dalam suara, itu kira-kira 180 juta suara. Jadi 80 pejabat daerah ini menguasai 180 juta penduduk Indonesia. Itu potensi pelanggaran pemilu. Karena akan diarahkan 180 juta itu untuk memilih toko yang akan dihasil oleh 80 orang yang diangkat presiden. Siapa dia? Ya pasti toko yang diinginkan presiden. Karena tidak ada pertanggung jawaban publik di situ. Jadi kita ada dalam bahaya. Dan kita ingat kembali bahwa perintah pertama dari konstitusi, daulat rakyat bukan daulat presiden.